Baru-baru ini heboh soal tenda yang dikhususkan bagi pasangan suami-istri korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Tiba-tiba di tengah-tengah mereka ada tenda Sakinab. Yang katanya digunakan untuk pasangan suami-istri melakukan hubungan seksual bersama-sama di dalam. Intro Kepala desa Rancegong, Dede Farhan, dia memastikan tidak ada tenda Sakinah tersebut. Fungsi tenda yang dimaksud justru adalah untuk poskomedis dan dapur umum. Saya memastikan bahwa di desa ini tidak ada tenda Sakinah, tegas Dede dikutip dari Tribun Jabar, Jumat, tanggal 2 November tahun 2022. Menurutnya, poskomedis itu selalu digunakan warga dan dokter yang selalu berada di sana untuk berobat. Pimpinan Pondok Pesantren Asuyutiah, Ferry Nur El Firdaus menjelaskan, obrolan mengenai tenda Sakinah itu hanyalah guyonan warga sekitar. Meski demikian, dia tetap ingin tempat privasi seperti itu perlu ada sebagai tempat privasi bagi pengungsi gempa Cianjur. Jangan sampai campur baur laki-laki dan perempuan, itu kan dalam adat Sunda saja sudah tidak boleh dilakukan. Karena masyarakat yang berdiam diri di tenda dalam waktu lama, perlu adanya tempat privasi, seperti tempat menyusui, bahkan tempat itu, jadi itu dalam rangka penanggulangan bencana, kata Ferry. Yang katanya digunakan untuk pasangan suami-istri melakukan hubungan seksual bersama-sama di dalamnya. Bingung gitu. Bingung antara sedih ya karena mereka masih dalam suasana duka gitu, dan nggak boleh kita tertawakan, tapi kok lucu sekali tenda Sakinah ini. Dan ini menurut saya, ini pertama kalinya dalam sejarah atau cerita atau peristiwa bencana yang ada di Indonesia, di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah suasana duka, ada tenda Sakinah. Ini pertama. Dan ini semakin mengkonfirmasi bahwa apa yang terjadi di Cianjur terkait respon masyarakat sekitar, itu memang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Bukan cuma soal pungli, bukan cuma soal label gereja yang dicopot-copotin di tenda, bukan cuma soal intimidasi, atau sara, atau menanyakan apa agama para relawan dan sebagainya. Nggak ternyata gitu. Bahkan sampai ada tenda Sakinah di tengah-tengah mereka. Dan ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi di Cianjur memang berbeda, dan terus terang kayak nggak normal gitu. Karena kalau manusia normal, pada umumnya, kalau kita terkena bencana, terkena masalah yang sangat besar, ya karena bencana gempa yang terjadi di Cianjur ini masalah besar gitu. Rumah-rumah sampai banyak yang roboh, ratusan orang meninggal dunia, mungkin keluarga korban masih sekarang dalam suasana duka, mungkin masih ada orang yang belum ditemukan gitu ya. Ini kan bencana yang luar biasa bikin kita sedih gitu. Tapi kemudian di tengah-tengah suasana duka itu, ada tenda Sakinah yang memfasilitasi orang untuk melakukan hubungan seksual. Gimana caranya gitu? Tidak! 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 Tidak!